Sahabat Keluarga Prasjahtera Indonesia, atau SKPI, adalah ikhtiar aksi cepat tanggap untuk mengajak para dermawan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat Prasjahtera. Banyak cerita yang muncul kalau program ini diluncurkan pada pekan ke-2 Februari 2020. Salah satunya adalah cerita dari pinggiran Kalideres, Jakarta Barat. Di antara megahnya bangunan ibu kota, masih banyak bangunan-bangunan rumah kumuh yang dibangun dengan sangat sederhana. Ini adalah gambaran pemukiman warga di Kampung Lebak, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Jika dilihat sepintas dari luar, rumah ini tampak baik-baik saja. Namun, jika kita menengok ke dalam, yang terlihat adalah bangunan rumah yang temboknya hampir robo pasca terendam banjir awal tahun ini. Assalamualaikum, nama saya Nila Asyri Golianti, umur 29 tahun, warga Kampung Bulak, RT1 RW1. Anjir, yang akhirnya sampai situ. Pokoknya yang kelihatan cuma atapnya saja. Ini ya, Bu. Ini kamar saya di sini. Atapnya udah? Iya, kasur juga nggak ada orang. Udah kerendam semua, nggak bisa selamat. Memang, di awal tahun ini warga Semanan harus menghadapi musibah banjir yang cukup parah. Ketinggian air kala itu hampir menutupi atap rumah. Dampaknya seluruh barang berharga hancur terendam banjir. Saya tadinya tuh, pas malam tanggal satunya itu, saya lagi nginep di rumah abang. Nah, pagi itu, tetangga saya nelpon. Kak, ini ya rumah banjir, katakan gitu. Soalnya ini nggak ada orang di rumah, yaudah terus di, ini yaudah nggak selamat pagi. Saya juga ke sini udah nggak keburu, air udah segini. Ada dua keluarga di sini, jumlahnya ada sepuluh orang. Anak sayanya, adik saya empat, kakak saya ada lima, adik saya satu, bontor. Iya, baru kerja sehari, tapi tangannya bengkak lagi. Jadi udah sama mandornya, udah ibu jangan masih kerja dulu ya gitu. Jadi yaudah ngerja. Jadi sekarang saya jualan gorengan. Itu saya bersyukur banget, Alhamdulillah banget, dapet kayak gitu. Tadi dulu sudah Alhamdulillah gitu, pagi ya didatangin kayak gini, yaudah-mudahan mau bantu saya gitu. Keadaan kayak gini kan, oh ya, kan anak kecil di sini. Kalau bisa-bisa ngangkat nerajat orang tua, jangan kayak saya gitu kayak gini. Mudah-mudahan aja orang, sayanya, mampunya keolahin anak-anak gitu. Makasih buat semua yang peduli, ya sama keluarga saya. Semoga lancar semuanya lebih maju lagi, bisa lebih banyak yang dibantu selain saya gitu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.